Perayaan Hari Pendidikan Nasional Tingkat Kecamatan Aymere melibatkan 12 sekolah dasar yang mempertandingkan kegiatan olahraga serta budaya demi membentuk generasi muda yang berjiwa Pancasila dan mencintai bangsa dengan negara dengan hati yang tulus. Menyebut Hari Pendidikan Nasional Tingkat Kecamatan Aymere yang dipusatkan di Sekolah Dasar Inpres Aymere diikuti 12 sekolah dasar yang dibagi menjadi 3 gugus untuk lebih mempermudah penyelenggaraan demi meningkatkan semangat patriotisme serta cinta akan tanah air. Profil pelajar Pancasila merupakan upaya pemerintah saat ini dalam menghidupkan kembali nilai luhur Pancasila yang sudah seharusnya dihayati oleh generasi Indonesia saat ini agar selalu solid dan bersatu padu dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara dengan mengamalkan nilai Pancasila dalam aktivitas kehidupan setiap hari. Dengan mengusung tema berinvestasi pada manusia, memprioritaskan pendidikan, kegiatan berupa pertandingan olahraga seperti bola kaki, bola voli dan membaca cepat serta budaya merupakan ajang mempererat relasi antar siswa dan membangun kerjasama untuk meraih kemenangan. Ketua Paditia Hardik Nas Kecamatan Aymere, Agustina Fono menjelaskan bahwa perlombaan yang diadakan merupakan sarana untuk menanamkan nilai-nilai luhur dalam pribadi anak didik sesuai Pancasila serta membangun solidaritas dan kekompangan kerja sebagai tim untuk bisa meraih kesuksesan di kemudian hari dalam bingkai Bineka Tunggal Ika. Target dari kegiatan Hardik Nas tahun 2023 tingkat Kecamatan Aymere khususnya tingkat sekolah dasar yang pertama meningkatkan sportivitas dan pengembangan bakat minat bagi peserta didik yang kedua mencintai budaya lokal karena salah satu kegiatan ini adalah Petitua, Petitua dimana memberi makan kepada leluhur yang sekarang ini untuk generasi muda sudah kilang. Perayaan dalam menyambut Hardik Nas kali ini mendapat dukungan penuh dari pemerintah dan orang tua siswa untuk bisa memberikan dukungan bagi tim sekolah yang bertanding dengan tetap mengedepankan sportivitas dan solidaritas sebagai salah satu kesatuan untuk maju dan berkembang bersama dalam meningkatkan mutu pendidikan di Kabupaten Nyada. Dari Kabupaten Nyada, Lexi Nunu, TVRI NTT.